Hi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di youtube channel aku nah di video kali ini seperti biasa teman-teman aku mau share kegiatan aku di subuh hari ini mau buatin bekal buat anak sekolah dulu jadi aku mau kerjain beberapa pekerjaan sebelum Malaika berangkat sekolah jadi nanti setelah dia berangkat aku tinggal masak oh ya untuk bekalnya Malaika aku cuma mau buat nasi goreng nasi goreng yang simple pakai sosis karena dia gak suka pakai telur jadi yaudah sosis aja untuk bumbunya juga simple aja teman-teman cuma pakai bawang merah sama bawang putih nanti tinggal tambahkan bumbu sajiku sama kecap ternyata buatin bekal anak itu gampang-gampang susah ya soalnya Malaika itu anaknya gak mau makan kalau nasinya udah dingin dia tuh gak terlalu doyan kalau udah dingin lah pokoknya masakannya jadi ya gitu biasanya sih aku cuma buatin menu kesukaannya aja kayak ini nih nasi goreng atau kentang goreng atau mie yang pokoknya kesukaannya aja karena kalau udah bukan kesukaannya terus dingin ya dia gak mau makan lagi aku juga jarang bekalin sayur malah hampir gak pernah karena ya gitu teman-teman mereka pasti gak bakalan makan nanti di rumah aja pas makan siang aku suapin kalau disuapin dia mau makan sayur tapi kalau makan sendiri dia kadang gak mau nah ini aku udah masukkan nasinya ini nasi sisa semalam untungnya masih ada hampir aja aku apa gak ada nasi gitu ya jadi harus masak nasi lagi untuk subuh-subuh gini biar gak pucat banget ini nasi aku tambahkan kecap terus nanti pelengkapnya goreng nugget nah padahal Malaika itu doyan banget sama nugget cuman kalau dingin kadang cuman makan satu pokoknya gak pernah habis kalau nuggetnya itu udah dingin gak tau kenapa dia tuh suka makan yang kriuk-kriuk gitu ya anak kalian juga gitu gak sih kalau udah dingin makanannya aduh jarang banget mau habis padahal Malaika itu termasuk anak yang kalau makan itu habis tapi ya gitu deh kalau misalkan makanannya ini agak-agak dingin ya males-malesan gitu buat makan tapi gak apa-apa nanti pas pulang aku suapin lagi gitu ya nah ini sekarang tinggal aku tata semua nasi goreng nugget terus nanti aku tambahkan ini yuppie kali-kali aja anaknya gak mau makan yang berat ada pilihan lain yang bisa dia makan nah ini juga aku tambahkan snack untuk berbagi nanti di sekolah oke ini belum apa belum waktunya aku bangunin Malaika ini masih gelap ya aku lanjut dulu buatin pak suami kopi biar nanti sebelum perangkat dia bisa ngopi dulu nah lanjut ini aku mau menjemur dulu teman-teman ada beberapa pakaian yang udah aku cuci semalam dan baru sempat dijemur subuh-subuh gini ini tuh masih gelap jadi ya masih agak burem-burem gitu ya video aku oh ya kemarin itu ada yang nanyain di kolom komentar aku dan menarik pertanyaannya sesama konten kreator suka sharing gak? nah aku kan punya grup sesama emak-emak youtube ya jadi disitu ada beberapa orang dan kita selalu sharing tentang youtube, tentang endorse, tentang apa aja deh kita sharing-sharing disitu dan kita juga ada arisan gitu ya pokoknya itu seru banget kita udah 3 tahun bareng sama-sama sama-sama merintis youtube kita bareng-bareng habis jemur pakaian ini aku siram tanaman dulu nah itu monstera aku mau aku ganti potnya soalnya itu potnya udah kecil banget sementara monstera-nya udah gede sekali ya oke ini ada lumari teman-teman yang nganggur di belakang, di kamar belakang jadi ini suami aku chat ya gak tau kenapa nih video aku ada garis-garis kayak gitu mohon maaf banget nah lemari ini awalnya hitam tapi udah di chat semprot sama suami aku warna pink karena mau ditaruh di kamarnya malaika awalnya kan mau nabung beli lemari ya teman-teman untuk malaika tapi itu masih bagus, masih kokoh dan itu kayu asli jadi yaudah itu aja deh dipake tinggal tambahin sekat-sekatnya nah ini Mada udah bangun pagi-pagi dan dia mau ikut bareng ayahnya oke ini aku lanjut bersih-bersih teras dulu ya sambil tungguin Mada balik terus malaika juga belum aku bangunin teman-teman jadi biarin aja dulu tidur biar nanti gak ngantuk di sekolah nah kalau mobil ditaruh di luar itu disini luas banget teman-teman jadi aku bisa bergerak ke sana kemari tapi kalau udah ada mobil langsung sumpek langsung sempit gitu tapi ya mau gimana lagi gak mungkin juga mobil bakalan ditaruh terus di luar rumah pastinya bakalan ditaruh masuk ke dalam sini nah ini malaika udah aku mandiin jangan salvok sama lipatan aku yang ada dua keranjang itu jadi ya gitulah teman-teman kalau urusan lipat-melipat aku selalu apa ya paling akhir deh pokoknya aku kerjain karena emang gak terlalu arjin menurut aku dan itu memakan waktu yang lama jadi pas aku lagi santai-santai nah aku baru mau kerjain lipat-melipat itu habis suapin malaika ini nasinya gak habis aku kasih ke Mada dan dia doyan banget kalau nasi goreng apa aja sih kalau Mada dia pasti buka mulut nah ini anak-anak udah mau berangkat dan Mada juga siap-siap teman-teman pengen ikutan juga oh dia juga suka kita ndak ikut loh kita ndak ikut loh kita ndak ikut loh kita di oh mau salin lagi lagi oh helm ya ayo Mada eh sini eh tasnya tau ya kasih turun ke bawah dadah dadah dulu ya yuk dadah ya dadah dadah nah malaika sama ayahnya udah berangkat ini sekarang tinggal bareng aku sama Mada sekarang aku urus Mada dulu ini udah mandiin teman-teman gak aku liatkan prosesnya biar cepet aja dan sekarang ini Mada anteng aku mau bersih-bersih dapur dulu yang belum sempat aku bereskan tadi aku juga habis bersih-bersih mau masak pokoknya sebelum malaika datang pekerjaan aku udah selesai biar nanti tidur siang bareng-bareng jadi gitu ya kalau udah selesai kerjaannya sebelum malaika datang aku bisa tidur siang nanti sore baru aku ngedit video dan voice over begitulah kira-kira aku membagi waktu teman-teman biar semuanya selesai tepat waktu dan aku juga bisa ikutan istirahat bareng anak-anak nah ini aku udah selesai cuci piring sekarang lanjut lap-lapin meja dapur nah teman-teman ini aku salvok sama di bawah perlatan elektronik ini ternyata berdebu banget dan banyak bekas-bekas tumpahan nasi gitu ya nah dilihat dari jauh tuh kelihatan banget tuh ada debu-debunya di mana-mana ya Allah ini memang gak pernah aku bersihkan selama aku tata-tata disitu dan ini mau aku beresin aku tuh emang mager kalau masalah kayak gini teman-teman yang kotoran-kotoran tersembunyi biasanya aku acu gak acu gitu ya untuk beresinnya mumpung ini mood aku lagi bagus buat beberes buat bersih-bersih jadi yaudah ini aku lap-lapin dulu semuanya itu juga dispenser galon aku lap-lapin juga aku pakai tisu basah aja ya biar cepet teman-teman jadi aku gak perlu cuci-cuci lap lagi biasanya kalau lap-lap kayak gini aku pakai lap micro fiber yang aku beli di shopee itu yang kalau teman-teman tahu yang ada dua warna gitu ya harganya 2 ribuan itu punya aku udah habis karena udah aku buang teman-teman udah gak bagus untuk disimpan dan aku order lagi tapi belum dateng barangnya jadi yaudah ini aku pakai tisu aja nah udah selesai lap-lapinnya ini tinggal ditata-tata aja seperti yang biasanya aku juga malas geser-geser pengen sih suasana baru tapi bingung mau digeser kemana terus ditatanya kayak gimana takutnya zong gak bagus jadi yaudah lah biarin aja dulu kayak gini atau siapa tahu teman-teman ada saran mungkin aku bagusnya geser-geser kemana soalnya aku bingung mau geser-geser ini dimana sebenarnya meja makan pengennya aku taruh nempel di dinding gitu cuman ya gitu kalau aku taruh disitu tuh di dinding nanti di tengah ini kosong jadi bingung juga mau kayak gimana ya nah ini aku lanjut lagi beberes di kamar depan ini Mada udah ngantuk teman-teman jadi ini aku beresin dulu disini biar tidurin dulu anaknya biar aku leluasa gitu loh buat masak soalnya kalau masak terus Madanya nangis ya aku kadang apa ya keribetan sendiri gitu jadi pas anak tidur baru aku bisa masak karena ini sekarang aku udah gak nganter Malaika sekolah tapi ikut sama ayahnya jadi banyak banget pekerjaan yang bisa aku kerjain dan cepat selesai juga dan ini Mada udah tidur sekarang aku mau lanjut lagi bebersih rumah tapi gak perlu aku video ini teman-teman biar videonya gak terlalu panjang buat bersih-bersih rumah dan selesai bersih-bersihnya tinggal pakaian aku aja nih mungkin nanti malam aku lipat-lipatin atau besok pokoknya ntar aja deh dilihat yang jelas ini rumah udah bersih rapi walaupun ya kalau kalian lihat sih gak terlalu rapi ya tapi gak apa-apa yang penting lantainya itu udah kinclong teman-teman nah habis ini aku mau lanjut masak aku keluarin dulu semua bahan-bahan yang pengen aku masak hari ini aku mau goreng ikan aja ikan mayro aku pengen peyek ikan mayro terus goreng tempe requestan pak suami sama tumis sayur-sayuran dan aku juga mau buat sambal gitu teman-teman pelengkap dari tempe sama ikan mayro nah sekarang aku mau lanjut marinasi tempenya nah aku tuh sebenarnya ada bumbu racek yang tempe itu loh cuman hasilnya tuh gak kering ya teman-teman dan pak suami kurang suka jadi aku marinasinya kayak gini aja ini nanti hasilnya kering ikan mayro yang mau aku goreng nanti belum cair ya teman-teman masih beku jadi itu aku cairkan dulu sambil ditunggu mau siapin dulu bumbu-bumbu untuk sayuran ini aku ulek aja karena suami kurang suka kalau diiris-iris gitu bumbu-bumbunya padahal lebih simpel ya kalau diiris-iris cuman gak apa-apa nah aku juga lagi menjemur teman-teman ini jemur apa ya jemur spray aku lagi cuci spray tuh kan ini masih ada pakaian aku yang belum kering jadi ya emang masih banyak nih pakaian aku numpuk gak tau kenapa ya aku tuh selalu banyak pakaian gini loh padahal aku rasa-rasanya tuh mencuci 2 atau 3 kali sehari apakah emang aku harus mencuci sekali sehari teman-teman atau gimana ya deh sepertinya aku harus mencuci sehari sekali karena kalau enggak bakalan numpuk kayak gitu nah udah ikannya udah mencair ini tinggal tambahkan tepung aku pakai tepung bumbu aja terus ini tambahkan kunyit sama aku juga tambahkan tepung terigu udah deh tinggal tambahkan air sedikit tinggal digoreng simple ya kalau aku buat ikan peyemairo biasanya banyak yang nanya ini oh itu bisa ditepungin ya mbak jadi kalau di makasar tuh kayak gini nah ini dikasih tepung aja kepalanya dikeluarkan gitu ya terus ditambahkan daun bawang kalau aku biasanya sih enggak juga tapi kalau aku sih mau lebih harum gitu tambahkan daun bawang nah ini teman-teman aku langsung masak di 2 tungku aja biar cepet malaika juga udah gak lama lagi balik terus ini tinggal goreng tempe tumis-tumis bumbu untuk sayuran aku tambahkan saus tiram pokoknya ini menu hari ini simple-simple banget gak ada yang ribet-ribet karena ya gitu aku lagi kepengen juga makan ikan peyemairo sama sayur tumis terus ada sambel cobek-cobek gitu nah udah tinggal dibumbuin aja teman-teman gampang kan aku kalau makanannya gak dimasak berkali-kali proses gitu simple ya kayak gini cuma satu kali proses aja kecuali kayak misalkan nih kita mau tumis-tumis ayam harus diunggap dulu terus digoreng terus dikasih sambel kayak gitu deh pokoknya lama ya nah kalau kayak gini kan simple tinggal digoreng aja gini ya jadi gak terlalu ribet banget mau masak pokoknya kalau sekarang mah makanan apa aja enak teman-teman ya yang jelas kita buatnya sendiri aku kurang suka sih sebenarnya kalau beli di luar gitu gak tau kenapa agak susah nelen gitu apalagi sayuran nah memang lebih bagus buat sendiri ya paling kalau mau makan di luar paling ya weekend sabtu minggu kalau lagi males masak gitu ya kita keluar makan tapi kalau hari-hari biasa gini apalagi udah food prep pasti rajin banget buat masak pokoknya tiap hari mah aku masak kadang juga hari sabtu aku masak sebelum keluar rumah itu aku masak-masak dulu makan baru nanti tinggal ngemil-ngemil gitu loh di luar yang pastinya selain hemat kita juga tau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu bersih karena kita buat sendiri nah udah selesai ya masakan aku ini ada cobek-cobek nah ini tuh enak banget cobek-cobeknya terus ada tumis sayuran ada ikan peyemairo sama tempe goreng dapur aku juga ada bersih teman-teman nah ini udah kinclong aku udah lega kalau kayak gini jadi bisa istirahat bisa tidur siang bareng anak-anak nah ini Malaika juga udah pulang teman-teman oke segini aja videonya ya semoga teman-teman terhibur sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati